Hari ini tanggal 21 Juni 2022, hari Jumat, kita melanjutkan dari Sata Aryadhana, Sari Budolo, kita melanjutkan penjelasan tentang Kitab Abidamadha Sanggaha, yaitu bab ke-9 tentang Kamadhana, bab tentang pengembangan batin. Nah di pertemuan sebelumnya, kita sudah menjelaskan tentang Sila Wisudhi, Cita Wisudhi, Kangkawa Witarana Wisudhi. Pemurnian moralitas, yang mana terdiri dari empat, pemurnian sila, kemudian Cita Wisudhi, yang mana merupakan pemurnian batin, sesungguhnya pemurnian batin itu adalah apakah mencapai upacara samadhi atau apana samadhi, jana. Bisa jana satu sampai jana delapan. Salah satu di antara sembilan jenis samadhi ini, ini disebut sebagai Cita Wisudhi, karena meredam kotoran batin, meredam penghalang batin, pancan niwarana, sehingga batin menjadi murni, meskipun secara temporer. Nah kemudian, kemarin juga kita menjelaskan tentang didiwi pemurnian pandangan. Nah kemudian pandangan ini yaitu melihat para muka rupa di enam piu, internal dan eksternal. Untuk membedakan, oh ini unsur tanah, api, angin, warna, bau, rasa, servisi. Oh ini unsur penentu kelamin, jantan. Unsur penentu kelamin, wanita. Terus hadai watu, ejiwita, rupa, dan lain sebagainya. Nah kemudian dilanjutkan dengan nama kamar tanah atau pencermatan terhadap fenomena latin. Tau cita, ada banyak jenis cita, jana witi, bisa juga manodora wajana, manodora juga di. Kemudian setelah mencermati fenomena batin, berdasarkan cita witi, urutan proses di dalam batin, Apakah yang berlangsung di manodora, pintu batin, atau di panca duara, yaitu yang berlangsung di pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, lidah, dan sensitivitas tubuh, pintu tubuh. Kemudian setelah melihat enam pintu, proses batin yang terjadi di enam pintu internal, Kita juga berusaha melihat, memahami, bukan betul-betul mengetahui batin orang lain atau batin eksternal, Tetapi memahami sebagaimana yang terjadi di dalam batin saya, begitu juga akan terjadi di batin orang lain. Internal, eksternal dengan demikian, kita harus mencermati fenomena batin, berdasarkan cita witi, dan urutan, dan bobot di setiap momen pikiran itu, ada berapa nama-dama atau fenomena batin. Setelah melihat para mata rupa, para mata nama, kemudian kita juga melihatnya, Dari segi ciri, fungsi, manifestasi, dan penyebab terdekat, dari setiap fenomena batin, dan fenomena materi tersebut. Kemudian, inilah yang disebut sebagai didhiwisudi. Jadi waktu kita bisa mencermati fenomena batin dan materi berdasarkan ciri, fungsi, manifestasi, dan penyebab terdekatnya, Dari setiap urutannya, itu adalah pemurnian pandangan. Nah, setelah pemurnian pandangan, kita melanjutkan pemurnian berikutnya, yaitu pemurnian keempat, Yang melampaui keraguan. Keraguan terhadap hukum kama, keraguan terhadap sebab akibat. Masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Nah, oleh sebab itu, yang dilihat juga adalah para mata nama, para mata rupa. Tapi, untuk bisa mengetahui setiap, tidak bisa kita mengetahui setiap kama. Tetapi, yang paling jelas akan terlihat itu adalah di momen pati sandi. Berdasarkan Abhidhamma, Buddha menjelaskan, bahwa sebelum meninggal, ada jawana terakhir, Menyemaranasana jawana. Nah, kama yang muncul di Maranasana jawana itu akan menyebabkan, Dan mengambil objek yang sama di pati sandi. Jadi, pati sandi cita, sandi winyana, kesadaran yang paling awal di dalam satu kehidupan, Itu akan mengambil objek yang sama dengan objek yang terakhir diambil di kehidupan yang lampau. Nah, dengan demikian kita bisa melihat potensi kama yang muncul di pati sandi itu. Yang juga muncul di momen sebelum meninggal, Maranasana jawana. Jawana terakhir sebelum meninggal. Nah, karena penjelasan di dalam Abhidhamma perihal itu, hubungan sebab-akibatnya itu sangat jelas, Makanya, biasanya di momen tersebut kita bisa lihat korelasi antara kama dan kama wipaka sangat jelas. Nah, dengan demikian kita bisa melihat ke masa lampau. Satu masa lampau, dua masa lampau, tiga masa lampau berdasarkan urutan cita witi-nya. Berdasarkan Maranasana jawana, kemudian pati sandi. Nah, sebisa mungkin juga kita mau melihat semua cita witi yang terjadi di masa sekarang, masa lampau, dan masa depan. Kalau kita bisa menelusuri ke masa lampau, lima kehidupan, maka di lima kehidupan itu juga kita mau melihat proses witi, cita witi. Nah, kita lihat di setiap cita kana tersebut, sebab dan akibatnya. Nah, begitu juga kalau di masa depan, ada berapa kehidupan lagi sebelum kita mencapai akhir, samsara. Nah, yaitu pada saat kita mencapai parinibana, lenyapnya nama rupa secara permanen. Nah, kalau misalnya masih ada satu kehidupan, maka di satu kehidupan itu juga kita berusaha melihat proses sebab-akibat. Nah, yang terjadi di cita witi-nya. Nah, kemudian juga kalau masih ada dua, tiga kehidupan, maka semua kehidupan itu juga perlu dilihat sebab-akibatnya. Nah, ini adalah latihan pati ca samupada. Apakah metode yang kelima atau metode yang pertama. Pertama, setidaknya untuk bisa memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh, ada baiknya mempelajari beberapa metode. Nah, kemudian setelah merealisasi tersebut, setelah mencermati sebab-akibat dari fenomena batin dan fenomena materi, Seorang meditator bisa melanjutkan untuk merealisasi pemurnian yang berikutnya, yaitu maga-maga nyana dasana wisudi. Nah, tapi sebelum merealisasi atau mencapai pemurnian maga-maga nyana dasana wisudi, mereka harus melalui wipasana nyana yang namanya adalah sama-sana nyana. Sama-sana nyana. Apakah tampil? Tidak tampil ya? Banti harus share lagi. Oke, ya. Di sini kalian bisa lihat sama-sana nyana. Nah, sama-sana nyana ini adalah baru kita disebut sebagai sedang berwipasana. Jadi yang tadi, yang D.T. Wisudi dan Kangkawa Hirana Wisudi tersebut belum dimasukkan ke dalam kategori wipasana. Jadi baru disebut sebagai tahap pembelajaran, siap-siap untuk mempersiapkan objek wipasananya. Nah, sebetulnya di T. Wisudi itu adalah, jadi di T. Wisudi itu sesungguhnya kita lihat kebenaran mulia yang pertama. Kita juga tahu kebenaran mulia yang pertama, lahir adalah duka, mati adalah duka, tua duka, sakit duka. Nah, di akhir paragraf tersebut, Buddha jelaskannya, sakit tena, pancu padana kanda duka, yaitu empat agregat kemelakaan ini adalah buka penderitaan. Sorry, lima ya, lima agregat penderitaan. Jadi di sana singkatnya Buddha jelaskan kan lima agregat penderitaan. Nah, lima agregat penderitaan ini sebetulnya apa? Nama rupa, ya. Nama rupa saja. Oleh sebab itu, pertama-tama kita harus mengetahui nama rupa, ya, secara para mata. Nah, kemudian setelah kita tahu kebenaran mulia yang pertama, itu disebut sebagai pemunian pandangan. Nah, baru kita lanjutkan untuk mengetahui sebab dari penderitaan, yaitu kebenaran mulia yang kedua. Nah, memang seringkali Buddha jelaskan bahwa tanha adalah penyebab dari penderitaan. Keserakahan atau keinginan adalah penyebab dari penderitaan, sumber penderitaan. Tapi misalnya di kita, ya, Tanha Sutta, Buddha menjelaskan tentang patisya samupada, ya, sebagai sebab dari penderitaan, atau sumber penderitaan. Nah, tanha adalah penyebab terdekat, ya. Tapi, waktu kita menganalisa tanha ini, apa sebabnya? Nah, oleh sebab itu, untuk bisa mengetahui penyebab dari tanha, kita harus menyermati patisya samupada, ya, lingkaran itu. Jadi sebelum tanha, oh, ternyata biangkirnya adalah awija, ya. Karena ada awija, maka bisa ada tanha. Nah, oleh sebab itu, secara praktek, untuk kita merealisasi sumber duka, kita harus melatih jasa muda berdasarkan kita, ya, Tanha Sutta, ya, Sang Yuta Nikaya, ya. Nah, setelah itu baru kita bisa mengrenungkan, ya, kebenaran mulia yang pertama dan kebenaran mulia yang kedua sebagai anicca, duka, anatta. Nah, inilah baru namanya meditasi wipasana. Nah, jadi, tanpa merealisasi, ya, kebenaran mulia yang pertama dan kedua, kita mana bisa melatih wipasana. Tanpa melihat nama rupa muncul lenyap, kita tidak bisa merenungkan sebagai anicca. Tanpa merenungkan, ya, oh, ini sebab dari nama, ini sebab dari rupa. Kita tidak bisa merenungkan sebab, ya, dan akibatnya sebagai anicca, duka, ataupun anatta. Nah, sekarang kalau sudah mencapai kangka witarana wisudi, artinya kita sudah punya objek untuk berlatih wipasana. Nah, setelah punya objek, baru kita bisa merenungkan sebagai anicca, duka, anatta. Nah, di sana paragraf yang kelima puluh tiga, ya, ini lepas lagi, ya. Jadi, di paragraf yang puluh tiga itu dijelaskan, ya, nah, waktu kita berlatih wipasana, di awal itu, ya, bagaimana caranya? Nah, pertama-tama mungkin, ya, kemunculan dan kelenyapan dari nama rupa itu belum bisa diikuti oleh kecepatan, ya, Atau batin kita itu belum bisa betul-betul mengikuti muncul dan lenyapnya, ya. Eh, kadang-kadang, ya, kalau kita melihat sesuatu yang cepat, ya, kadang waktu sampai saja kita baru lihat, oh, ya, sudah sampai. Jadi, waktu seseorang itu sudah, waktu dia lari, ya, karena saking cepatnya, waktu mau mulai lari, oh, kelihatan orangnya ada. Terus, saking cepatnya, dia udah sampai, baru kita, oh, udah sampai ternyata. Tahu, kadang-kadang kita meditasi, ya, awalnya kita ingat nafas, 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 tapi satu jam sudah berlalu, eh, kok rasanya cepat kali? Oh, udah selesai, teng, gitu, ya, nah, ternyata apa? Ketiduran, ya, di tengahnya. Nah, jadi, satinya itu belum bisa ngikutin terus, ya, muncul lenyapnya, ya, setiap nafas itu. Nah, begitu juga, ya, karena nama rupa ini sangat cepat, ya, rupa kalap itu muncul lenyap cepat, ya. Nah, nama bahkan lebih cepat lagi, jadi butuh konsentrasi, tidak hanya butuh konsentrasi saja, ya, tapi pikiran yang cukup fleksibel, yang tajam. Nah, itu sebabnya kadang-kadang setelah berlatih, misalnya, sampai jana empat, ya, guru meditasi tidak langsung mengajarkan untuk melihat rupa, ya, atau meditasi empat unsur, atau apalagi melihat nama, ya, tapi kita anjurkan dulu untuk melatih, misalnya delapan pencapaian, kemudian empat brahma wihara, ya, nah, itu supaya mempersiapkan batinnya, ya, jadi fleksibel, jadi semakin tajam, intinya adalah objek apapun, ya, meskipun dia halus dan cepat, ya, kita juga bisa ikuti, ya, kemunculan dan kelenyapannya. Nah, jadi, waktu itu, ya, waktu bulai berwipasana, kadang tuh pikirannya masih belum bisa melihat kemunculan dan kelenyapan dari setiap, ya, rupa kalapa, dari setiap nama kalapa, juga, ya, oleh sebab itu, makanya di tahap ini, ya, dianjurkan untuk melatih secara kelompok, ya, kalapa wasena, ya, secara kelompok. Nah, secara kelompok ini bukan berarti kita lihat, oh, rupa kalapa muncul lenyap, bukan, ya, tapi seperti misalnya, Bante sering kasih perumpamaan, ya, waktu kita misalnya mau tahu resep, ya, kita cicip, ya, kita coba misalnya sup ayam, nah, kita mau tahu, oh, komposisi sup ayam ini apa, ada garamnya, ada gulanya, ada mericanya, ya, dan lain sebagainya. Nah, waktu pertama kita cicip, kita mau tahu satu persatu komposisinya, tapi berikutnya, kita simpulkan, oh, dengan begitu sekali cicip, kita udah tahu ini sup ayam. Nah, sup yang berikutnya kita cek, oh, supnya ada merica, ada lada, dan sebagainya, ya, nah, tapi yang ini rasanya beda, nah, ini namanya sup daging, misalnya, ya, ini sup ayam, ini sup sapi, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian kita bisa tahu, oh, ini sup ini, ini sup ini, berdasarkan rasanya, berdasarkan pengalamannya, ya. Nah, ini misalnya waktu merenungkan, ya, rupa kalapa. Mungkin kita nggak bisa merenungkan setiap unsur tanahnya muncul lenyap, ya, atau setiap, misalnya, daya hidupnya muncul lenyap. Nah, tapi kita bisa mengambil sekelompok, ya, sekelompok rupa di dalam rupa kalapa tersebut, ya, sebagai anita duka nata. Nah, karena kalau kita fokusnya ke rupa kalapa, ya, nanti dia hilang. Karena rupa kalapa adalah konsep terkecil, ya, belum para matah rupa. Nah, para matah rupa itu adalah muncul lenyap, ya, tapi kalau konsep, itu tidak muncul lenyap. Oleh sebab itu, kalau kita fokusnya ke rupa kalapa, ya, yang akan terjadi adalah nanti pelan-pelan, dia akan menyatu lagi, ya, tidak bisa kelihatan lagi muncul lenyapnya. Nah, kadang banyak orang jadi salah paham, kayak, wah, oh, sudah lenyap, ya, tidak muncul lagi, sudah meresasi nibah, ya, salah itu, ya. Nah, jadi, perlu melihat kemunculan dan kelenyapan, ya, sekelompok, baru renungkan sebagai anicca, tidak kekal. Duka, karena selalu tertekan oleh ketidakpermanen, itu, ya, kelenyapan dan kemunculannya. Kemudian, tidak ada diri di situ, ya, tidak ada siapa-siapa yang kita bisa sebut sebagai aku, atau tidak ada yang bisa kita kendalikan. Semuanya hanyalah saling support, ya, sebab-akibat saja, ya. Tanpa sebab, mereka nggak bisa eksis, ya. Nah, oleh sebab itu, kita renungkan sebagai tanpa inti, ya, asaraka atau mata, ya. Nah, setelah merenungkan demikian, ya, lalu apa yang direnungkan pertama, ya. Jadi, sekarang kita udah tahu, merenungkannya dengan cara kelompok, ya, ya, sekelompok paramadha rupa atau sekelompok paramadha nama. Nah, yang direnungkan, yang sekelompok ini apa? Nah, bisa kita pakai kanda, ya, agregat, ya. Berarti kita pilih menjadi lima kanda. Atau kita mau pakai metode nama rupa saja, ya. Nah, atau kita mau pakai metode ayat tanah, landasan, ya. Nah, itu macam-macam ada metodenya, ya. Pengklasifikasiannya. Nah, kemudian kita juga bisa merenungkan kanda, misalnya agregat kita ambil, ya. Nah, itu ada masa lampau, masa sekarang, masa depan. Nah, setelah itu, ya, merenungkan, ya. Masa lampau juga merenungkan, masa sekarang juga direnungkan, masa depan juga direnungkan. Nah, oleh sebab itu penting, ya, pertama, kita harus meledakan kanda, ayat tanah, dan ulmar rupa, ya. Nah, itu sebetulnya nama rupa saja, hanya pengelompokannya saja yang berbeda. Nah, selain harus bisa mengambil nama rupa kanda ayat tanah, kita juga bisa melihat lampau sekarang depan, ya. Nah, jadi, yang direnungkan adalah paramatha dhamma di masa lampau sekarang atau depan, sebagai anicca dukaanata. Nah, di sini juga disebut sebagai sapacayesu, ya. Sapacayesu artinya berikut dengan sebabnya juga, ya. Misalnya, rupa, ya, muncul karena empat sebab. Karena kama, karena nacita, karena utu, karena haram, ya. Karena kama, karena makanan, karena batin, karena juga suhu, ya, atau temperatur. Nah, kemudian nama, ya. Ada penyebab di masa sekarang, ada juga penyebab di masa lampau, ya. Penyebab di masa lampau, ya. Biasanya semua mengacu kepada awijatan haupadana sang karakama di masa lampau, ya. Kalau di masa sekarang, biasanya nama rupa, ya, misalnya, namanya itu pasak, ya. Pasak di sini adalah manusan pasak. Manusan pasak biasanya selain, selain fenomena nama yang kita mau ambil, ya. Nah, itu Anda bisa ikuti. Bantai sudah jelaskan lebih detail di di T.W. Sudi dan di Kangkawitarana W. Sudi, ya. Nah, setelah merenungkan sebegian, ya, sebagai anicadukaanata, ya, kita juga bisa dengan membatasi, ya, masa berlaku. Masa berlaku, ya, yaitu tubuh ini misalnya berlakunya 50 tahun, 80 tahun, ya, kehidupan kita. Nah, selama 80 tahun itu kita bisa potong-potong jadi periode-periode yang lebih kecil. Jadi, kemarin juga sudah dibahas, ya, bahwa kita bisa dibagi, ya, jadi beberapa periode dalam satu kehidupan. Ya, begitu juga yang di masa lampau sama juga yang di masa depan. Ya, kita bisa potong-potong waktunya. Nah, kemudian di setiap postur yang sedang langsung juga bisa, ya, atau di setiap momen pikir, ya, kita juga bisa merenungkan sebagai anicadukaanata. Nah, tentunya kalau kita sudah bisa merenungkan di setiap momen, ya, batik, nyana kita, ya, sati dan nyana kita sudah makin tajam, ya. Tidak hanya konsentrasi semakin kuat, tapi juga pengamatannya, ya, batinnya juga semakin lincah, semakin tajam. Nah, bagi mereka yang melakukan demikian, ya, ini disebut sebagai sama sana nyana, ya, jadi pengetahuan pemahaman. Nah, kalau sama sana nyana ini, ya, dikembangkan lagi ke tahap berikutnya, yaitu kalau sudah bisa melihat sampai setiap momen batin, ya, muncul lenyap, ya, maka bisa merenungkan udaya bayan nyana. Nah, makanya di udaya bayan nyana di sini disebut sebagai hanya kanawasena, ya. Nggak ada santatiwasena, nggak adhanawasena, ya. Jadi, di setiap mind moment, di setiap cita kana itu, kita mau renungkan sebagai anicca dukaanata, dan juga di setiap kemunculan dan kelenyapan dari para mata rupanya juga mau direnungkan sebagai anicca dukaanata. Nah, apakah hanya nama rupa saja? Nggak, dia pacaya wasena juga, ya. Eh, sebabnya juga kita mau renungkan sebagai anicca dukaanata. Jadi, biasanya cara berlatihnya adalah oh, ya, ambil nama misalnya di masa lampau, ya. Kemudian, ini adalah sebab, ya. Misalnya di Maranasana Jawana, itu nama dhamanya adalah sebab. Nah, kemudian akibatnya adalah di Pati Sandi. Di momen Pati Sandi muncullah nama rupa. Jadi, nama rupa di momen Maranasana Jawana adalah sebab nama rupa di dalam Pati Sandi, di momen Pati Sandi. Itu juga adalah akibat, jadi, ya. Sebabnya juga anicca, akibatnya juga anicca. Sebabnya duka, akibatnya juga duka. Nah, dengan demikian direnungkan sebagai anicca dukaanata, baik sebab maupun akibatnya. Nah, nanti, ya, waktu nyana-nya, ya, makin tajam. Nggak cuman nyana saja makin tajam, ya, semua kondisi batinnya, kualitas batinnya semakin baik, ya. Makanya di momen udaya bayan nyana atau pengetahuan yang melihat kemunculan dan kelenyapan, ya, nanti muncullah sepuluh, ya, upas upakilesa. Wipasana upakilesa. Nah, sepuluh pengotor wipasana. Nah, sepuluh pengotor itu apa? Obhaso, cahaya. Kemudian, piti, yaitu kegembiraan, kegiuran. Pasadhi, ketenangan batin. Adhimokho. Di sini adalah sadha, ya, mengacu kepada cetasika sadha. Nah, di sini batinnya itu jadi penuh percaya diri. Nah, slide sudah muncul. Jadi, yang pertanwa pengotor wipasana adalah cahaya. Yang kedua, kegiuran, piti. Yang ketiga, pasadhi, ketenangan. Yang keempat, adhimokho. Adhimokha. Nah, di sini adalah kepercayaan diri atau sadha. Di sini, ya. Eh, dia sangat percaya diri. Pagaha. Di sini mengacu kepada wiria cetasika, ya. Usaha atau energi. Energi ini selalu berenergi. Dalam arti stabil, ya. Energinya itu nggak kebanyakan, juga nggak kekurangan. Eh, untuk melihat paramatradama, itu nggak begitu sulit. gitu, ya. Nah, juga cukup stabil kondisinya. Kemudian, sukang. Kebahagiaan, ya, atau kedamaian. Terus, nyana. Nyana di sini. Nyana di sini adalah pemahaman. Jadi, waktu itu pemahaman wipasanannya. Untuk merenungkan anicca dukaanata itu, tidak ada hambatan. Waktu merenungkan, oh, ini anicca. Nah, itu kayak sudah nancep di batin. Kemudian, upadhana. Upadhana mengacu kepada sati. Kesadarannya. Perhatian penuhnya terhadap objek, itu stabil. Sangat stabil. Juga mudah mengikuti. Setelah habis ini, setelah, misalnya, Manudora Witi, habis ini mau lanjutkan ke Aku salah Manudora Witi. Kemudian, habis ini internal, habis ini eksternal. Habis itu, pancaduara Witi, dari caku, doara, kemudian, kusala Witi, aku salah Witi. Kemudian eksternal, kusala Witi, aku salah Witi. Begitu ya, urutannya, nggak lupa, nggak macet, nggak tersendat-sendah. Nah, jadi, di sini, satinya kuat. Kemudian, upekah. Jadi, waktu itu, batinnya jadi seimbang. Terus ya, tenang seimbang. Nggak gelisah, nggak terburu-buru, nggak ngoyo, nggak ngotot. Jadi, dia seimbang. Nah, kalau sudah seperti ini, meditasi itu jadi enak, lancar, mulus. Cuma problemnya ada apa? Nikanti. Nikanti ada kemelekatan dikit. Kemelekatan terhadap objek. Kemelekatan terhadap, kemelekatan terhadap kondisi tersebut. Bahwa semuanya itu nyaman, semuanya itu mudah. Nah, kadang-kadang, bagi yogi, yang mungkin tidak punya pariati. Jadi, dia nggak tahu bahwa ini semua adalah pengotor wipasana. Jadi, waktu cahaya muncul. Sebelumnya, cahaya yang begitu terang tidak pernah muncul. Sekarang muncul. Mungkin ini sudah maga. Sudah nibbana. Atau juga misalnya piti yang besar. Pasadi, ketenangan yang besar. Kedamaian yang besar. Dia pikir, oh, saya sudah nibbana. Saya sudah nibbana. Nah, ini, kalau kita melekat terhadap pengalaman ini, terus, jadi terhambat meditasinya, karena pengalaman-pengalaman ini, menikmati pengalaman-pengalaman ini, akhirnya, jadi dia apa? Melekat. Dia enggak. Jadi dia, mana nanti ya? Jadi dia, salah paham jadinya. Diti. Jadi loba didi, loba mana, sering muncul. Menghalangi pemahamannya. Nanti pelan-pelan, meditasinya drop. Jadi, kalau kita melekat seperti ini, muncullah loba, loba mana, loba didi bisa muncul. Nah, kalau muncul banyak, sering, kalau kemangkatannya kuat, meditasinya drop. Nah, supaya bisa melewatin ini, gimana? Jadi, waktu misalnya, obhasa muncul, cahaya terang muncul. Nah, kita sebetulnya, bisa saja, cuekin. Terus, lanjutin saja, apa yang sedang kita lakukan. Nah, atau, kita juga bisa, mengambil cahaya kebijaksanaan tersebut. Sebetulnya, obhasa ini adalah cahaya kebijaksanaan. Citapacaya utuja rupa. Jadi, karena nyana, karena konsentrasi yang kuat, karena diikuti oleh panya di setiap momen, jadi, cahaya kebijaksanannya kuat. Cita jarupa yang di dalam tubuh ini, bisa menghasilkan utuja rupa, bahkan sampai ke eksternal. Makanya, citapacaya utuja rupa. Utuja rupa, tapi yang dihasilkan oleh cita. Nah, jadi, waktu kita ambil cahaya kebijaksanaan, ini, terus kita meditasi empat unsur terhadap cahaya kebijaksanaan tersebut, nanti dia terurai jadi rupa kalapa. Oh, sesungguhnya ini bukan maga, bukan nibbana. Ini hanyalah cahaya. Dan cahaya ini juga, kalau direnungkan, dia cuma empat unsur. Kemudian, nanti pecah jadi rupa kalapa, kita juga bisa merenungkan sebagai, anicca duka ananta juga. Nah, jadi ada dua cara ya, kita melanjutkan saja, pencermatan yang internal, atau kita mau merenungkan, yang objek, cahaya kebijaksanaan tersebut, menjadi objek meditasi kita, kita renungkan sebagai, anicca duka ananta. Nah, intinya adalah, perenungan terhadap anicca duka ananta, kita enggak boleh setop. Nah, kalau enggak setop, berarti ini tidak jadi halangan. Tidak jadi pengotor. Menjadi pengotor, bagi mereka yang terjebak. Yang tidak terjebak, berarti tidak ada hambatan. Jalan terus. Nah, kalau jalan terus, waktu itu, jadi kita bisa membedakan, maga, amagalakana. Ciri dari, nibbana yang asli, atau ciri dari maga, nyana yang asli, sama, nibbana yang palsu, sama, maga, nyana yang palsu. Nah, waktu itu kita bisa membedakan, ya, wawadhanang lakana. Karena kita sudah bisa memilah, yang mana yang benar, yang mana yang salah, nah, waktu itulah kita mencapai, pemurnian yang namanya, pemurnian akan, pandangan dan pemahaman, bahwa ini maga, ini bukan maga. Ini nibbana, yang ini, bukan nibbana. Nah, ini adalah, tingkat pemurnian, yang kelima. Nah, kalau sudah mencapai sini, biasanya, level wipasana nyana-nya adalah, udaya baya nyana. Tapi, pemahamannya, jadi kuat. Jadi, level udaya baya nyana ini, dipisah menjadi dua level. Level yang awal, yang mana, nyana-nyananya belum muncul, belum kuat, maksudnya ya. Nah, wipasana opakilesanya, juga biasanya, belum kuat. Nah, tapi kalau kita lanjutin, ya, kita sudah bisa, bisa membebas dari, opakilesa tersebut, nah, itu masuknya ke, udaya baya nyana, tapi, level yang, namanya, balawa. Taruna, yang muda, balawa, berarti yang sudah dewasa. Tahap yang awal disebut, tahap taruna, yaitu masih muda, masih hijau, masih anak-anak, masih lemah. Nah, yang tahap berikutnya disebut sebagai, balawa, yaitu, sudah matang, sudah kuat, ya, wipasana, nyana, di bagian udaya baya nyana. Nah, kita masuk ke paragraf lima empat. Tathaparipantawiputasa. Nah, paripantawiputasa ini artinya, sudah terbebas dari, upakilesa, pengotor wipasana tadi, sudah bebas. Nah, kemudian lanjut, udaya baya nyana, ya, mulai dari udaya baya nyana tersebut, ya, dilanjutkan, ya, sampai, mana, anulomanyana, ya, jadi ini, ya, ada berapa nyana ini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan nyana, ya, sembilan nyana ini, disebut sebagai, apa, patipada, nyana dasana wisudi, ya, jadi, dimulai dari udaya baya nyana, ya, kita masih terus merenungkan, tilakana, yaitu, anicadukap anata, ya, wipasana paramparaya, ya, yaitu, wipasana nyana ini, berurutan, ya, habis ini, itu, ya, dari habis nomor dua, dikembangkan, masuk ke nomor tiga, kemudian nomor empat, nomor lima, gitu ya, nah, masing-masing sudah disampai, ya, masing-masing sudah dicapai, nah, ini, wipasana nyana ini, ya, mana ada sembilan, nawa, ya, disebut sebagai, patipada, nyana dasana wisudi, nama, ya, nah, patipada sendiri, sebetulnya, artinya bisa macam-macam, ya, bisa jalan, bisa praktek, ya, nah, tapi disini mengacu kepada, sembilan nyana inilah, yang disebut sebagai, patipada, jalan, ya, jalan kemana, jalan ke maga, karena habis anuloma ini, ya, langsung masuk ke, maganya anak, ya, eh, belum, belum langsung ya, nanti ada perantaranya, tapi, kayak, nggak bisa mundur lagi, gitu ya, sudah jalannya ke situ, mengarah ke situ, ya, jadi, karena ini adalah jalannya, karena ini adalah tahapan yang harus dilalui, maka disebut sebagai, patipada, ya, jalan, jadi, disini biasa diterjemahkan sebagai, pemurnian, akan pandangan, dan pemahaman, terhadap jalan, ya, yaitu terhadap, sembilan jenis, wipasanannya anak ini, nah, kita jelasin satu-satu, ya, jadi, udah ya, bahaya nyana, tahap, balawa, tahap powerful, ya, sudah matang, sudah kuat, nah, waktu itu, ya, kemunculan dan kelenyapan adalah, objek dari, wipasan nyana ini, kemunculan kelenyapan dari apa, kadang sebab, kadang akibat, ya, jadi, kadang nama, kadang rupa, ya, kadang pakai metode, misalnya, kanda, ya, kadang rupa kanda, kadang sebabnya, kadang akibatnya, ya, kadang, wedana kanda, kadang sanya kanda, winyana kanda, sangkara kanda, begitu, ya, nah, bisa dengan berbagai macam cara, sampai nyananya menjadi matang, nah, biasanya di sini, eh, batinnya itu bisa mengikuti, ya, kecepatan muncul lenyapnya, nah, kalau sudah masuk ke tahap yang lebih matang lagi, ya, biasanya, batinnya itu jadi makin cepat, nah, kelihatanlah, dengan jelas, kemunculan dan kelenyapannya saja, nah, jadi, meskipun di bangganya, pengetahuan akan kelenyapan, disarankan untuk mengambil hanya kelenyapannya saja, tapi bukan berarti dia tidak bisa melihat kemunculannya, ya, jadi di sini sebetulnya bisa lihat kemunculannya juga, ya, kalau mau fokus ke kemunculannya saja bisa, kalau mau fokus ke kelenyapannya saja juga, bisa, ya, nah, tapi, waktu itu penekanannya untuk melihat, nah, jadi, di momen ini, kita harus menekankan pada kelenyapannya saja, ya, jadi tidak perlu lihat kemunculan dan kelenyapannya, ya, karena sangat cepat, kalau kita mau lihat muncul dan lenyapnya, nanti kita ketinggalan, jadi, fokus saja hanya ke kelenyapannya saja, ya, nah, sama juga objeknya, seperti Udayabaya, ya, tapi, waktu melihat hanya fokus, atau hanya memprioritaskan ke kelenyapannya saja, jadi objeknya apa, nah, seperti sebelumnya, objeknya adalah nama, kadang-kadang rupa, kadang-kadang wedana, kadang-kadang sanya, ya, kadang-kadang yang di masa lampau, kadang masa sekarang, kadang masa depan, ya, kadang sebabnya, kadang akibatnya, nah, tapi yang waktu kita lihat, misalnya sebabnya saja, kita lihat lenyap-lenyap-lenyap sebabnya saja, kita renungkan sebagai anicca, duka, anatta, gitu ya, nah, prioritasnya adalah melinyat, melihat lenyapnya saja, ya, bangganya anak, nah, bangganya anak ini, setelah dikembangkan, setelah matang, ya, biasanya, batin langsung cenderung muncul bahayanya anak, bahaya ini teror, atau takut, ya, tapi takut di sini, bukanlah dosa, ya, karena biasanya, pada umumnya, kalau kita takut, misalnya takut mati, takut api, ya, takut pencuri, nah, waktu itu biasanya, dosa cita yang muncul, jadi, kita sampai ke, tadi, teror, ya, takut, jadi takut di sini, beda sama, takut api, takut pencuri, takut dibunuh, seperti itu, bukan, ya, nah, jadi di sini, bukan berasosiasi dengan dosa, ya, nah, tapi, dia berasosiasi dengan nyana, jadi, seperti sang wega, kalau yang muncul, kadang kayak kita takut, ya, nah, seperti itu, jadi, seperti sang wega, lebih-lebih seperti sang wega, ya, keterdesakan, gitu, lebihnya, ya, dan melihat ini sebagai bahaya, ya, nah, jadi, misalnya, dikasih perumpamaan, kayak anak kecil, kadang anak kecil, kalau berasosiasi sama anak kecil, ya, mereka saling, apa, mencelakai, ya, sesama anak, saling mencelakai, ya, masing-masing anak-anak itu, ya, ngelihat musuhnya, dia takut, tapi dari mata orang dewasa, ya, anak-anak yang sama, dia nggak takut, ya, jadi, tapi, orang dewasa, ngelihatnya, seperti yang menakutkan, gitu, karena potensinya, untuk menakut-nakuti, tapi orang dewasa sendiri, sebetulnya, nggak takut sama anak ini, tapi, dia bilang apa, anak ini menakutkan, misalnya, kayak ada anak yang misalnya, terlalu jenius, gitu, ya, eh, bukannya kita takut, tapi, saking kagumnya, kita bilang, anak ini menakutkan, gitu, nah, begitu juga, ya, waktu kita ngelihat anica, duka anata, ya, lenyap, lenyap, kita itu ngelihat, oh, ini sesuatu yang menakutkan, gitu, ya, nah, jadi, bukanlah muncul dosa, ya, terhadap ojek, bukan, ya, disini, nyana, maha kusala, ya, nah, kemudian, masuklah, lihat dia sebagai bahaya, bahayanya apa? Bahayanya anica, ya, bahayanya juga duka, bahayanya juga asuba, bahayanya anata, ya, ngelihat bahwa, baik rupa, ataupun nama, ya, mereka semua ada potensi, berbahaya, ya, sesuatu yang tidak bisa, dijadikan sandaran, ya, nah, kemudian, muncul juga, akhirnya, apa? ketidak minat, ketidak tertarikan, ya, tidak minat, ya, tidak mau lagi, punya nama rupa ini, ya, atau tidak mau lagi melekat sama mereka, tidak mau bergantung sama mereka, ya, karena melihat bahayanya, karena tahu bahwa ini menakutkan, ya, hilanglah hasrat, ya, nah, akhirnya, kalau sudah hilang hasrat, terhadap sang kedama tersebut, ya, nama rupa tersebut, akan muncul, muci tukamnya kenyaneng, ya, muncullah hasrat untuk bebas, ya, untuk terbebas dari, sang karadhamma tersebut, ya, untuk terbebas dari, kelanyapan-kelanyapan tersebut, ya, akhirnya, meskipun, ya, kita muncul hasrat untuk bebas, apakah, apakah pencapaian, maghapala, pencapaian dimana itu, akan muncul hanya dengan hasrat saja, ya, enggak, tapi, disuruh dan selalu merenungkan, sebagai anicca duka anatta, makanya, balik lagi, pati sang nyana, harus renungin lagi, ya, sebagai anicca duka anatta asubha, ya, nah, kalau dilanjikan perenungan demikian, ya, akhirnya batinnya itu mulai, balance lagi, ya, mulai UPK, ya, datar, ya, datar jadinya, melihat, para matadhamma, sebetulnya, lenyap-lenyap, juga tidak melihat bahwa sebagai bahaya, ya, juga melihat sebagai muncul, hasrat untuk bebas, ya, tapi melihatnya, ya, benar-benar UPK sekali, ya, jadi, apakah itu nama atau rupa, apakah sebab, akibat, mau salam, apa, sekarang, masa depan, semuanya bisa direnungkan, sebagai anicca duka anatta, dengan batin yang balance, ya, datar UPK, tidak melekat, juga tidak takut, ya, nah, kalau, ya, wipasananyana, jadi, kalau, ya, wipasananyanya sudah sampai ke sangkarupekhanyana, ya, nah, ini juga dijelaskan bahwa ada tahap awal, tahap menengah, tahap akhir, ya, nah, kita bisa simpulkan, ya, tahap depannya, atau tahap belakang, ya, tahap yang masih belum matang, sama tahap yang sudah matang, ya, nah, nanti, ya, tahap yang sudah matang, ya, setelah terus dilanjutkan, ya, maka akan muncul, anuloma nyana, ya, anuloma nyana, bukan anuloma nyana, ya, sorry, di, lepas, enggak, ya, nanti masuklah ke anuloma nyana, ya, ini namanya tahap penyesuaian, nah, bantik ingin menjelaskan, anuloma nyana, ini apa, ya, ya, paragraf lima, ya, disitu mau menjelaskan tentang, anuloma nyana, tasa, pati pajan tasa, nah, bagi mereka, ya, yang sudah mencapai ini, ya, pati padanya, nada sana wisudi, ya, jadi sudah mencapai sembilan, wipasana nyana tersebut, ya, wipasana paripaka magama, ya, agama sebetulnya, ya, jadi, paripaka di sini adalah kematangan wipasana, sorry, kematangan wipasana, agama, maksudnya sudah mencapai kematangan wipasana, ya, nah, jadi bagi mereka yang sudah mencapai sembilan wipasana nyana, ini artinya, wipasana nyana itu sudah matang, sudah siap berbuah, maksudnya, idani apana, upajisati, ya, nah, di sini, ya, setelah itu akan masuk ke apanawiti, ini apanawiti itu adalah proses batin, seara sudah datang, ya, oke, nah, lanjut, ya, jadi, waktu itu masuk ke janawiti, ya, ini mau masuk ke lokutarawiti, ya, oke, jadi ini masih tahap persiapan, ya, jadi, bagaimana belum masuk ke apanawiti, tersebut, ya, proses batin terserap tersebut, ya, nah, itu bawang ga dulu, ya, nah, bawang ga itu, watch it, wah, stop, ya, terputus bawang ga-nya, kemudian, bawang ga itu, proses, batin yang, kalau orang di luar, bilangnya subconscious moment, subconscious mind, artinya, sadar, tapi enggak sadar, gitu, ya, sebetulnya dia satu jenis kesadaran, tapi karena objeknya itu lampau, ya, jadi, tidak sadar, nah, khususnya, seperti kita ketiduran lelap, ya, nah, waktu itu, jadi, waktu itu, yang muncul di dalam kita adalah, namanya, bawang ga cita, nah, karena abis, mas lampau, kita enggak tahu objeknya, ya, kayak kita tidur lelap, nah, tapi kalau bawang ga cita ini, stop, sama sekali, enggak muncul lagi, enggak lenyap lagi, ya, nah, itu berarti kita, ninggal, makanya kadang-kadang diperumpamannya seperti jembatan, ya, menjembatani antara proses kesadaran yang aktif, dan yang pasif, nah, jadi proses bawang ga ini, kita bilang yang pasif, lah, ya, jadi, untuk bisa muncul, untuk bisa masuk ke proses, ya, apana widi ini, yaitu lokutara jana, ya, nah, itu, harus, berhenti dulu bawang ga nya, stop dulu, ya, kemudian mau masuk ke kesadaran yang aktif, proses batin yang aktif, baru, upana manodara wajana anantarang, mana nantarang, anantarang, jadi, pertama muncul manodara wajana, kita lanjutkan, sekarang kita mau masuk ke, apana widi, jana widi, lokutara jana widi, ya, nah, tentunya, cita yang pertama yang muncul, sebagaimana setiap, ya, jana widi, itu adalah manodara wajana, ya, ya, objek ini, ya, cita ini adalah, mengarahkan ke objek, ya, waktu itu tugasnya, kemudian setelah, ya, setelah manodara wajana muncul, anantarang, tanpa ada jedah, ya, apa yang muncul, setelah, ya, setelah muncul manodara wajana, muncul apa, duetini, wipasana cita, nih, ya, dua, tiga, cita, ya, muncul, nah, ini mengambil objek apa, tetap masih sangkara, ya, tetap masih sangkara, merenungkannya sebagai, anicaduka, atau anatta, ya, nah, kemudian, habis itu, muncullah, ya, proses, ini disebut sebagai, ya, wipasana cita ini, disebut sebagai, parikama, upacara, ya, jadi, namanya, tah, persiap, ya, parikama, kemudian, upacara artinya, sudah ke, ini, namanya, berandanya, ya, sudah mau masuk pintu masuknya, ya, nah, tapi ini masih mengambil, sangkara sebagai objek, ya, perangkat, anicaduka anatta, nah, jelaskan bahwa, ya, parikama, dan upacara ini, sebetulnya, dia apa, sangkar upekanyana, ya, sangkar upekanyana, yang sudah matang, ya, jadi, dia, levelnya sih, upekanyana, nah, tapi, ya, karena ini ada tahap, yang bersesuaian, katanya, ya, penyesuaian, antara yang tadi, mau, yang masih lokiah, terus persiapan, mau masuk, mengambil objek, logutera, yaitu nibbana, ya, nah, jadi, disini, sangkar upekanyana ini, ya, di tahap parikama persiapan, dan upacara, yaitu bagian berandanya, disebut sebagai, anuloman nyana, ya, sebetulnya, sebetulnya, nyana yang sama, sebetulnya, ya, makanya, diterjemahkan sebagai, pengetahuan, penyesuaian, ya, ya, ini disebut sebagai, anuloman nyana, oke, nah, berikutnya, paragraf lima enam, ya, sabar, ya, hari ini, banyak gangguan, karena, listrik tidak stabil, ya, nah, ya, sikha patah, sa, sanuloma, sangkar upekha, wuthagamini, wipasanati, ca, pa, wucati, ya, oh, sorry, sorry, ya, parikama, dan upacara ini, berikut anuloman nyana, jadi, nanti, proses batinnya adalah, manodhara wajana, ya, kemudian, parikama, upacara, anuloma, ya, nah, tiga nyana ini, tiga nyana ini, dueti ini, kenapa, dueti ini, kadang itu jadi dua saja, ya, parikamanya, enggak ada, cuma upacara, dan anuloma, nah, dua atau tiga cita, ini, wuthagamini, ini pasana, namanya, wuthana, adalah keluar, ya, keluar dari, lokiah, ya, dari lokiah, itu mau keluar, mau ke loku tara, ya, jadi, mau ke, di orang suci, ini, ya, nah, wuthagamini juga disebut sebagai, kayak, untuk keluar dari samsara, ya, harus melewati ini, memang, ya, wuthanagamini, wipasana ini, berarti mengacu kepada apa, sangkarupeka nyana, ya, yang tahap matang, sangkarupeka nyana, yang tahap matang, ya, kemudian bagian parikama, upacara, dan anuloma, ya, ini semua disebut sebagai, wuthanagamini, wipasana, ya, nah, sering kalau kita baca, ya, pali, sorry, biasanya di, atakata, ya, nanti sering muncul, wuthanagamini wipasana, wuthanagamini wipasana, nah, itu sebetulnya mengacu kepada, sangkarupeka nyana, tahap matang, ya, sama, bagian tadi, parikama, upacara, anuloma, nah, kemudian paragraf 57, tataparang, tataparang, gotrabucitang, ya, nibana malambitua, putujana gotamabhi, wawam, bhibawantang, ariya gotamabhi, sambhontang, ca, pawatandi, pediparagraf 57, ya, nah, setelah itu, ya, setelah anuloma itu, masih, witi yang sama, ya, jadi, janawiti ini kan, ya, eh, belum, ini belum janawiti, sorry, maaf, ya, jadi, disini masih, manodwarawajana, ya, masih manodwarawiti, belum janawiti, ya, masih yang biasa saja, sudah, manodwarawiti, ya, jadi, dia, manodwarawajana, kemudian parikama, upacara, anuloma, ya, kemudian muncul, apa, gotrabucitang, katanya, ya, setelah itu, tatoparang, gotrabucitang, ya, muncul, ya, nah, gotrabucitang ini, mengambil objek, apa, nibbana, dia mengambil objek, ya, meskipun dia, eh, belum maga, ya, gotrabucitang, tapi dia mengambil nibbana sebagai objek, kemudian, ini fungsinya buat apa, ya, gotrabu, gotrabu itu disebut sebagai pengetahuan tentang perubahan garis silsila, ya, jadi, melampaui, ya, silsila, dari umat, bukan umat awam, tapi, orang biasa, ya, makhluk duniawi, menjadi makhluk adiduniawi, atau dari putujana, menjadi, adi abugala, makanya di sini putujana gotang, kayak, dijelaskan seperti kasta, ya, keturunan putujana, gitu ya, nah, sekarang, kalau sudah mencapai ini, berikutnya, ini adalah tahap untuk, merubah silsilahnya, dari putujana, menjadi, aria, ya, aria gotama, abis, bontang, ya, pawatati, muncul lah, ya, setelah gotra bujitang, masih, witi yang sama, ya, yang mana adalah, sudah manodara witi, nah, waktu itu, paragraf 58, tasan antara mewa, ya, jadi, tanpa jedah juga, akan muncul apa? Mago, ya, baru muncullah, maganyana, magacita, ya, apakah dia, sedang merenungkan, anicca, atau dukha, atau anatta, ya, nah, jadi, karena ini adalah maga, ya, jadi, ini disebut, pintu, ya, pintu pembebasannya apa? Apakah sedang merenungkan adicca, atau merenungkan dukha, atau anatta? Nah, maga ini, fungsinya apa? Fungsinya adalah, ya, mengetahu, ya, dukhasacang, ya, kebenaran mulia yang pertama. sekaligus, tidak hanya, mengetahui saja, ya, memilah-milah artinya, sama seperti yang tadi, di Tiwi Sudi, ya, memilah ini dukha, menerisasi, ya, menerisasi bahwa, para manha ini adalah dukha. Setelah itu, sekaligus juga, ya, di momen yang sama, juga, meninggalkan, atau, melepaskan, samudaya saca, kebenaran mulia yang kedua, yaitu sumber dari penderitaan. Kemudian, nirodha sacang, saci konto, artinya, merealisasi, ya, di momen itu juga, di momen yang sama, merealisasi, nirodha sacang, atau, lenyapnya dukha, nah, sini adalah, imbal. Kemudian, maga sacang, bahwa ngawasena, apa na wici otarati, ya, maga sacang, ya, juga, mengembangkan, atau, kebenaran mulia yang keempat, terkembangkan, di momen yang sama, ya, jadi, di momen maga saci, ada berapa fungsi, fungsi, meskipun satu, mempunyai, melakukan empat fungsi, secara bersamaan, ya, jadi, mengetahui, ya, kesunyatan mulia yang pertama, kemudian, meninggal kesunyatan mulia yang kedua, atau, melepaskan, ya, merealisasi nibbana, ya, mengambil nibbana sebagai objek, dan, jika mengambil nibbana sebagai objek, momen itu juga, muncullah, jalan, jalan, konsur delapan, ya, nah, karena waktu itu, ya, cita ini, berasosiasi dengan, 37, 38, ini coba, nanti kita hitung dulu ya, universal, jadi, di momen itu juga, mengambil nibbana sebagai objek, berasosiasi dengan, 36 cita sika, ya, jadi, total, ada, 37, namadhamah, nah, nah, coba ya, kita hitung satu-satu, ya, 7 universal, kemudian, nah, kalau dia, merealisasinya, yang berasosiasi dengan jana pertama, berarti ada, witaka, wicara, piti, ya, semua ada, suka, eka gata, kan, nah, berarti, pakinakanya ada, 6, ya, semua ada, berarti, 13, kemudian, sobhana, ya, sadarana, 19, semuanya ada, ya, total, 32, kemudian, 3 jenis wirati, di momen ini, muncul secara bersamaan, ya, hanya di momen ini saja, muncul secara bersamaan, 3 wirati, tambah, berarti, 35, kemudian, ada juga, panya, ya, nah, total ada, 36 cita sika, dan, 1 cita, yaitu, maga cita, ya, nah, ini disebut sebagai, maga cita, yang berasosiasi dengan, faktor jana pertama, ya, nah, jadinya, semua, jalan mulia berunsur 8, ada, ya, nah, jalan mulia berunsur 8, yang pertama, kita tahu adalah, sama didi, ya, nah, disini, mengacu kepada, panya cita sika, kebijaksanaan, ya, kemudian, sama, sangkapa, ya, pikiran benar, nah, disini apa, mengacu kepada, witaka, ya, witakanya benar, kemudian, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, nah, ini, tiga wirati, ya, kemudian, sama wayama, adalah, wiria, kemudian, sama sati, adalah sati, sama samadhi, disini adalah, konsentrasi, ya, ekagata, nah, kalau kita lihat, berarti, total semuanya ada, ya, delapan-delapannya ada, nah, tapi, kalau mereka merealisasinya, lewat jana dua, misalnya, gimana, ya, misalnya, waktu dia masuk jana dua, anapanasati, ya, jana dua, kemudian, keluar dari jana dua itu, dia mau merenungkan, jana dhamma, ya, proses batin tadi, waktu dia masuk ke jana dua itu, dia mau lihat, jana duanya itu, sebagai anicca duka anatta, nah, jadi, jana dhamma dari, jana dua tersebut, sebagai, anicca duka, atau anatta, nah, kalau dengan demikian, dia merealisasi maga, ya, karena perenungan akan, jana dhamma itu, dia merealisasi nibbana, nah, nanti, perenungan nibananya, berasosiasi, dengan, faktor jana kedua, nah, karena sudah tidak ada, witaka di jana dua, jadi, waktu merealisasi nibbana juga, tidak ada witaka, witaka wicara, tidak ada, nah, jadi, waktu itu, tidak ada sama sangkapa, jalan mulia berunsur, tujuh, jadinya, nah, cetasikanya juga jadi berkurang, nama dhamma-nya juga jadi, berkurang, ya, tadinya 37 nama dhamma, jadi 35 nama dhamma, nah, dengan demikian juga, kalau dia keluar dari jana tiga, merenungkan jana tiga, sebagai anicca dukaanat, lalu merealisasi, maka, nah, maganya akan berasosiasi dengan, jana faktor, jana ketiga, ya, yang mana, nggak ada, piti, nah, nanti piti kita hilangin lagi, ya, dengan demikian, nama dhamma-nya bisa berkurang, jadi, pengalaman merealisasi nibbana pun, juga akan, berbeda, tergantung, berasosiasi sama, jana keberapa, ya, nah, tapi kadang-kadang, orang nggak punya jana, ya, hanya pakai upacara samadhi, lalu merenungkan, misalnya, ya, kusala, manodhara witi, internal sebagai anicca, misalnya, lalu merealisasi, maga, nah, waktu itu, di momen maga juga langsung otomatis, berasosiasi dengan jana satu, nah, itu juga kadang dijelaskan, bahwa Arya Pugala, pasti punya, lokutara jana, ya, makanya ini disebut, lokutara jana, nah, mungkin saja, ya, dia nggak punya, lokya jana, ya, tapi karena, punya upacara samadhi, ya, bisa melihat, para mata dhamma, kemudian merenungkan sebagai apakah anicca, duka, atau anata, merealisasi lokutara jana, otomatis jadi waktu masuk kepala sama pati, dia akan berasosiasi dengan jana pertama, ya, jana faktor pertamanya, nah, nah, kemudian, nah, setelah itu, ya, akan masuk proses jana witi, nah, oke, kita balik lagi tadi, manudara wajana, kemudian, parikama, ya, parikama, upacara, anuloma, gotrabu, ya, nah, habis gotrabu, apa, magapala, jadi selesai dong, ya, kalau satu witi kan, jawanannya, berapa, tujuh, ya, enggak, nah, jadi, kadang, ya, kalau lengkap parikama, upacara, anuloma, gotrabu, maga, ya, nah, palanya muncul dua kali, ya, ya, palacita muncul, ya, palacita itu apa, setelah, ya, setelah magacita ini, muncullah palacita, ya, nah, di sini, ya, setelah, atau parang, ya, setelah magacita tersebut, ya, dua, ya, dua, atau tiga, palacita akan muncul, ya, nah, setelah itu masuk ke, bahawangga, setelah itu masuk ke, bahawangga, nah, ini untuk, pemula, ya, jadi, pertama kali merealisasi nibbana, biasanya prosesnya akan selalu begitu, ya, manudara wajana, parikamah utpacara anulama, gotrabuh, maga, ya, terus pala, nah, kadang, ya, parikamahnya nggak ada, ya, untuk yang tika pugala, ya, yang tajam, kebijaksananya tajam, jadi parikamahnya nggak ada, tapi yang untuk parikamahnya ada, disebut sebagai manda pugala, ya, kebijaksananya agak slow, ya, agak lambat, nah, waktu itu, palacitanya muncul dua kali, bagi yang lambat, nah, kalau untuk yang cepat, ya, parikamahnya nggak ada, jadi palacitanya muncul, tiga kali, ya, nah, habis itu, habis tujuh jawana, dia masuk ke bawangga aja, tuh ke bawangga, nah, ya, kadang, ya, dia langsung masuk lagi, ya, bawangga, wocinditua, pacawekhananyana, ni, awatanti, nah, jadi ada beda-beda pengalamannya, ya, jadi ada yang setelah masuk bawangga itu, ya, kemudian bawangganya sudah stop, ya, keluar dari bawangganya lagi, pacawekhananyana, muncul, ya, jadi pemahaman yang merenungkan, kayak misalnya, kalau Anda nyetir mobil di jalan tol, ngebut, nah, waktu itu, karena jalan yang sama, Anda nggak banyak lihat kanan-kiri, eh, tapi ternyata, satu hari pas Anda lewat itu, eh, ada mall baru misalnya, ya, atau rest area baru, nah, jadi waktu Anda, tadinya Anda nggak kira ada hal yang baru, Anda lewat aja ngebut, terus, eh, tadi kayaknya ada sesuatu, ya, kelewat, terus Anda ngelihat ke belakang, ya, jangan lama-lama, karena Anda lagi ngebut, ya, nah, tapi itu perihal naik tol, nah, perihal ini justru Anda harus lihat ke belakang, nah, artinya apa, setelah Anda masuk ke maghap halat tadi, ya, Anda akan merasa, eh, tadi barusan apa, gitu, ya, Anda merasa sesuatu berbeda, oleh sebab itu, nanti ada muncul, perenungan, ya, momen perenungan itu, barusan apa, gitu, ya, nah, waktu merenungkan itu, apa yang direnungkan, magha pala nibbana, pacawekati, ya, jadi pandito, bagi yang bijaksana, ya, bagi yang ahli, bagi yang terampil, yang bijaksana, ya, mereka bisa merenungkan, oh, tadi itu adalah magha cita, oh, tadi itu adalah pala cita, oh, objeknya adalah nibbana, ya, beda sama, sangkara yang sebelumnya diambil terus, direnungkan sebagai anicca duka anatta, yang ini, nicca, sukha, dan anatta, ya, bukan atta ya, anatta, nah, jadi, kemudian, bagi yang bijaksana juga, mereka lanjutkan lagi, bisa merenungkan apa, kilesa yang sudah disingkirkan, ya, dan kilesa yang masih sisa, ya, kotoran batin yang disingkirkan, dan kotoran batin yang masih sisa, ya, nah, itu, ya, nah, ini, ya, adalah apa, setelah, ya, melewati enam, pemurnian, nah, dia lah, dia sampai ke sini, ya, nyana dasana wisudi, nah, nyana dasana wisudi, ini adalah pemurnian akan pandangan dan, pemahaman, ya, pengetahuan dan kebijaksanaan, nah, sebetulnya ini mengacu kepada, maga cita, di momen maga itu, ya, di momen maga itu, adalah pemurnian yang ketujuh, nah, semua ini disebut sebagai, ya, tujuh pemurnian, ya, nah, sampai sini, orang itu sudah menjadi Arya Pugala, ya, apakah mencapai, Sotapanah, Sakadagami, Anagami, atau Arahat, ya, tentunya, mencapai Sakadagami maga, kalau sudah mencapai Sotapati maga, nggak bisa lompat, ya, begitu juga kalau mencapai Arahatamaga, berarti sudah mencapai Sotapana, Sakadagami, dan Anagami maga, ya, nah, jadi di sini sudah jelas, ya, waktunya sudah selesai, jadi, berikutnya kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya, ya, sadu, 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 Kalianamita, kita masuk ke sesi tanya-jawab, silakan Kalianamita yang ingin bertanya langsung, via Zoom melalui kolom chat, kami harapkan pertanyaan yang disampaikan terkait materi yang dibahas, dan relevan dengan praktik meditasi. Wandami Bante, mohon izin kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang belum dibahas di kelas sebelumnya, itu yang masuk sudah ada 16 pertanyaan Bante. Oke, kita mulai pertanyaan nomor 1 dari Ibu Magdalena. Wandami Bante, apakah mereka yang berlatih sewija, juga diawali dengan berlatih 14 cara latihan awal abinya ini, Bante? Bagaimana perbedaan antara lokutara abinya asawakayanana dengan pencapaian arah hanta tanpa abinya Bante? Terima kasih Bante Suki Hoto. Bagaimana perbedaan antara lokutara abinya dengan pencapaian arah hanta tanpa abinya? Apakah mereka yang berlatih, tewijah juga diawali dengan berlatih 14 cara? Berlatih 14 caranya mungkin tidak di kehidupan itu, di kehidupan lampaunya. Nah, karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu ada sebabnya. Tidak tiba-tiba dapat bonus. Pasti ada sebabnya. Nah, pencapaian tewijah, terus calabinya, patisambida, nyana, itu semua seperti bonus-bonus. Yang mana adalah kerja keras di kehidupan sebelumnya. Tentunya harus ngumpulin parami. Buktinya apa? Tidak semua orang bisa mencapai. Misalnya, arahat yang mencapai, misalnya, patisambida, nyana, atau calabinya, atau tewijah. Itu seperti bonus. Mungkin waktu dia berlatih wipasana, apakah dia punya jana, atau tidak punya jana, tapi terus merenungkan anicadukaanata, sampai merealisasi arahat. Karena ini semua adalah bonus waktu mencapai magapala. Jadi, bisa juga sota pati, bisa punya, misalnya, patisambida, nyana. Tapi, tidak bisa punya tewijah. Tewijah itu pasti salah satunya apa? Tewijah itu tiga pengetahuan. Ubeniwasanusati nyana, untuk melihat masa lampau, dibacaku nyana, mata dewa, dan juga, asawakaya nyana. Asawakaya nyana ini identik dengan pencapaian, magapalanya si arahat. Maganyana si arahat ini. Nah, oleh sebab itu, Tewijah, calabinya itu, hanya bisa dicapai oleh arahat. Bonusnya bagi mereka yang arahat. Nah, kalau patisambida, nyana, itu enggak. Enggak cuma arahat saja, tapi juga, sota pana juga bisa, waktu mencapai, sota patimaga, itu dapat bonus, patisambida, nyana. Maksudnya, berasosiasi juga, dengan patisambida nyana. Contohnya seperti, Bante Ananda, waktu merealisasi, sota patimaga, itu juga berasosiasi dengan, patisambida nyana. Kemampuan untuk menganalisa banyak hal. Nah, begitu juga misalnya, umat awam, Kujutara juga, meskipun dia hanya sota pana, tapi dia juga dapat, patisambida nyana. Nah, itu pasti ada sebabnya. Nah, salah satu sebabnya, dijelaskan bahwa, mempelajari, seratus bahasa. Di kehidupan lampaunya. Jadi, oleh sebab itu, dia jadi bisa, menganalisa kata-kata, tata bahasa. Buddha kasih tahu sedikit, dia bisa jelaskan panjang lebar. Nah, kalau untuk Tewijaya dan Calabinya ini, jadinya, tiga pengetahuan, Pubeniwasa, Tibacaku, dan Asawa Kainyana. Nah, kalau Calabinya, biasanya, Pubeniwasa, Dibacaku, apalagi, Dibasota, kemudian, membaca pikiran orang, itu, Paracita Wijayana, sama, Idiwida. Idiwida itu adalah, baca macam banyak kesaktian. Kemudian, yang keenam adalah, Asawa Kainyana. Yaitu penghancuran semua kotoran batin. Nah, ini adalah arahat. Dan tidak semua arahat bisa, tapi arahat yang memang sudah punya parami. Nah, mungkin di kehidupan sebelumnya, pasti sudah banyak, punya abinya. 14 cara itu sudah sering dilatih. Apakah mereka yang berlatih Tewijayana, juga diawali dengan berlatih? Ya, berlatih 14 caranya itu, jadi tidak selalu harus di kehidupan itu. Misalnya, kayak Ehidiku. Ehidiku itu, semua punya potensi untuk mencapai arahat. Dan banyak dari mereka, hanya mendengar, Dhamma, Desana dari Buddha. Mendengar ceramah, baik singkat maupun lengkap dari Buddha, sudah merealisasi. Jadi, waktu itu, mereka tidak punya basis Jana, tidak punya basis bahkan 14 cara. Tapi karena kekuatan paraminya, dengar sedikit saja, langsung punya apa? Calabinya, Patisambi dan Jana, dan Tewijaya. Macam-macam. Nah, kemudian, bagaimana perbedaan antara lokutara abinya, dengan pencapaian arah hantar, tanpa abinya. Nah, lokutara abinya ini, asawakhaenjana, yaitu, pengetahuan yang menghancurkan semua kotoran batin, ini semua arahat punya. Terus, pencapaian arahat tanpa abinya. Oh, maksudnya mungkin pemahamannya kali ya. Perbedaan pemahamannya mungkin yang ditanyakan. Apakah sama pemahamannya? Apakah berbeda? Nah, biasanya, semua arahat itu mengetahui empat kesunyataan mulia, empat kebenaran mulia itu, dengan sama. Jadi, menyeluruh. Perihal empat kebenaran mulia ya. Nah, tapi kadang, ada yang nggak bisa menjelaskan dengan baik. Ada yang bisa menjelaskan, tapi nggak bisa panjang lebar, nggak bisa. dari berbagai cara, dari, dengan menggunakan berbagai perumpamaan. Nah, mungkin nggak bisa ya. Jadi, keterampilan itu, nggak semua dimiliki oleh semua arahat. Nah, belum tentu juga, arahat yang punya abinya, maksudnya, sebelum jadi arahat ya, punya abinya, sudah lihat banyak hal, terus mencapai, kesucian arahatnya, berasosiasi pasti dengan asawakayanyana, tapi jadinya abinya ya, itu tidak bonus. Memang sebelumnya sudah punya. Sebelum punya, sudah punya. Jadi ya, jadi ada arahat yang, waktu mencapai arahat, dapat bonus abinya. Ada yang, mencapai arahat, memang dengan abinya. Lalu, waktu mencapai arahatnya, tidak ada bonus. Jadi, sudah ada, karena sudah ada. Nah, pemahamannya akan, empat kesunyataan mulia, empat kebenaran mulia, mungkin sama ya, tapi, kemampuannya untuk menjelaskannya, mungkin berbeda. Ada yang melihat dengan detil, karena dengan abinya itu, bisa lihat dengan detil. Ada yang, tidak melihat dengan detil, lalu bisa mencapai. Pertanyaan berikutnya. Sadu, sadu, sadu. Pertanyaan berikutnya, dari Peter Huang, Wandami Bante, selamat malam. Mendengar penjelasan Bante, tentang abinya, saya sungguh takjub, dan kagum, kepada guru agung. Para siswa utama, Aga Sawaka, dan para siswa besar, Maha Sawaka. Tidak terbayangkan, latihan yang mereka lakukan, sejak ratusan ribu, kapal yang lampau, yang tak terhitung lamanya. Apakah di zaman sekarang, masih mungkin untuk melatih, dan menguasai abinya, seperti di zaman guru agung? Ya. Tentunya, setelah kita belajarkan, bagaimana punya abinya itu, bagaimana melatih, 14 cara, untuk punya abinya itu, persiapannya. Tentunya, tidak semua orang. Bahkan di Wisudimaga, dijelaskan. Di antara ribuan, seribu orang, yang melatih 14 cara, mungkin cuma satu saja, yang akhirnya punya abinya. Nah, sedangkan yang latih 14 cara ini, juga tidak banyak. Di antara begitu banyak orang, yang punya jana, mungkin cuma satu, yang bisa melatih 14 cara. Terus, di antara, seribu orang, yang berusaha punya jana, tapi mungkin satu saja, yang punya jana. jana. Nah, dengan demikian, kita lihat bahwa, kemungkinannya sedikit sekali. Nah, semakin besar kotoran batin orang, semakin sulitlah dia mencapai, bahkan jana. Apalagi, mau melatih 14 cara. Apalagi, punya abinya. Nah, jadi, apakah zaman sekarang, itu, masih mungkin untuk melatih, dan menguasai abinya? kalau kemungkinannya sih, tentu masih ada, ya, karena caranya pun masih jelas. Ya, kalau ada yang melatih dengan benar cara ini, pasti dia juga bisa mencapai, bisa juga punya abinya. Tapi, berapa banyak? Nah, itu mungkin sedikit, di antara, begitu ya, banyak yang berusaha mencapai. Sadu, sadu, sadu. Pertanyaan berikutnya dari Sasi. Wandami Bante, jika kita melatih tujuh pemunian, apakah membuat parami kita, lebih cepat berbuah, dalam melatih meditasi samata, dan meditasi wipasana, dalam mencapai pencerahan, atau area pugala? Ya, kalau kita sudah bisa melatih tujuh pemuniannya, artinya kita sudah mencapai area pugala. Nah, biasanya kita, kalau belum mencapai area pugala, berarti tujuh pemuniannya ini, belum total kita latih. Ya, mungkin dalam perjalanan. Mungkin enam saja. Nah, khususnya mereka yang sudah latih sampai tahap sangkar upekanjana, begitu ya, berarti, enam pemunian ya, sudah dicapai. Ya, patipadanya nandasana wisudi, ya, sudah capai, ya. Nah, tinggal, kalau wipasana nandasana matang, dia akan mencapai pemunian yang ketujuh. Jadi, setiap kali orang sudah mencapai pemunian yang ketujuh, dia sudah bukan lagi orang biasa, atau putu jana, tapi sudah masuk jadi area pugala, orang suci. ya, ya, tentunya, ya, kalau tujuh pemunian sudah dijalankan, maka, artinya parami sudah setidaknya berbuah pencapaian kesucian pertama. ya, berarti punya parami untuk mencapai kesucian yang pertama. Nah, belum tentu, ya, paraminya cukup untuk mencapai kesucian yang kedua, ketiga, atau keempat. Nah, kalau belum cukup, ya, terus harus dikembangkan lagi, ya, terus dilanjutkan sampai mencapai. Sembari kadang-kadang mengumpulkan parami-parami yang masih mungkin belum cukup. Nah, jadi, tapi kalau dari segi konsentrasi, ya, samatha, wipasana, kalau kita sudah latih, ya, bahkan belum mencapai pemunian yang ketujuh, sudah sampai pemunian yang keenam, artinya kita sudah latih samatha wipasana, ya. Nah, karena apa? Samatha itu kan di cita wisudi, ya, pemunian yang kedua. Nah, wipasana juga mulai dari pemunian yang kelima, ya, sudah jadi wipasana. Nah, jadi kalau kita sudah setidaknya latih sampai pemunian yang keenam, kita sudah latih namanya, samatha wipasana. Dan, kalau misalnya di kehidupan itu tidak bisa mencapai, ya, dijelaskan bahwa misalnya, ya, Anda terus berlatih anicaduka anata, ya, apalagi di momen sangkaru pekanyana. Nah, kalau itu muncul di momen maranasana jawana, ya, sebelum Anda meninggal itu, ya, Anda seperti seolah-olah sedang berlatih, Anda akan terlahir kemungkinannya di alam manusia atau di alam dewa. Nah, kalau Anda terlahir di alam dewa, ya, tentunya Anda lahir kan spontan, ya, langsung muncul lengkap dengan semua indranya. Nah, dijelaskan bahwa, seperti ada pelampung atau balon, ya, di atas air. Ini balon ini terlihat jelas, kan, kalau ada di atas air, ya, dia enggak tenggelam, ya, atau enggak setengah tenggelam, juga jelas sekali kelihatannya. Nah, untuk mereka juga, si dewa-dewa ini yang meninggalnya dengan sangkaru pekanyana, ya, sangkara itu muncul lenyap dengan sangat jelas, ya, lenyap-lenyap dengan jelas. Oleh sebab itu pencapaiannya sangat cepat biasanya. Nah, dijelaskan demikian. Nah, kalau jadi manusia juga, manusia yang sangat bijaksana, tajam, ya, pengetahuannya tajam, konsentrasinya bagus, juga kebijaksanannya juga kuat, ya. Nah, itu kalau sedikit aja berlatih wipasana, nanti dia juga cepat mencapai. Karena apa? Berarti di dalam bahawangganya itu, citanya adalah maha kusala, eh, maha wipaka cita. Berarti, ya, maha wipaka cita yang berasosiasi dengan panya yang merenungkan sangkara upeka, di momen sangkara upeka nyana, merenungkan anicah, atau duka, atau anatta, ya. Jadi, sangkara upeka itu sangat jelas, ya. Jadi, mimpi pun kayak sedang berlatih. Ya, enggak, ya, sebetulnya bukan mimpinya berlatih, tapi mimpi itu juga mengambil objek yang sama. Panyanya kuat sekali. Oleh sebab itu, sedikit aja berlatih wipasana, dia cepat mencapai. Nah, jadi, enggak perlu ngomong, kita ngumpulin paremi apa enggak ya, sudah pasti ngumpulin parami, karena tujuannya adalah untuk mencapai nibana. Pertanyaan berikutnya dari Widya. Wandami Bante Sukihotu. Saat Bante menjelaskan salah satu mata pencaharian yang salah buat Samana, Samanera, Sayalai, yaitu melihat Feng Shui. Kalau umat awam yang menjalani Pancasila dan percaya hukum Kama mencari orang untuk melihat Feng Shui, apakah tindakan ini termasuk berpandangan salah? Anu Modami Bante? Jadi, sebetulnya Feng Shui itu, kalau enggak salah ya, sebetulnya tata letak ya, tata letak supaya harmonis ya, supaya unsur-unsur tubuh itu sejalan ya, sama materi-materi yang eksternal ini ya, jadi misalnya kayak di rumah ya, ada pencaharian yang bagus enggak, cukup enggak, ventilasinya bener enggak ya, cukup enggak ya. Nah, kalau enggak, nanti bisa pengaruh kesehatan. Ya wajar toh, ya enggak. Kalau semua rumah tutup-tutup-tutup gelap-gelap ya, nanti banyak hewan-hewan masuk ke dalam pula ya, suka berlindung di dalam. Jadi perlu juga ada matahari, perlu juga ada aliran udara. Nah, kalau yang seperti itu, kadang kita enggak sadar ya. Kadang, oh, bagus enggak ada tembok di sini. Nah, kita enggak sadar bagus atau enggak buat kesehatan kita. Nah, kadang kita tanya enggak masalah ya. Sama seperti kalau kita datang ke dokter, dok, saya cocok enggak makan kacang. Oh, enggak cocok, kamu makannya nasi aja. Sama aja seperti itu, ya enggak. Perihal hukum kama, kan kita juga tetap percaya, bukan enggak percaya. Tapi kadang ya, yang di luar ini bisa juga mempengaruhi misalnya kesehatan kita ya. Nah, misalnya Anda duduk diam di dalam ruang tertutup terus. Apa yang terjadi sama batin aja? Sumpok, enggak. Sumpok. Akhirnya Anda lama-lama jadi tumpul pikirannya. Nah, jadi suasana sekitar juga, suasana rumah Anda juga, ya tata letak rumah Anda juga, mempengaruhi kondisi batin Anda juga. Ya enggak? Nah, bukannya enggak percaya kama, percaya kama. Tapi kan kondisi di luar juga, kalau bisa dikondisikan, bukankah lebih baik? Ya enggak. Makan-makanlah yang cocok. Tinggallah di tempat yang cocok. Udara yang cocok. Tata letak yang cocok. Nah, Bante rasa untuk bertanya seperti itu, enggak apa-apa. Bukannya kita enggak percaya kama. Kita percaya kama. Terus, menjalankan Pancasila juga, tidak melanggar apa-apa. ya? Saduk, saduk, saduk. Pertanyaan berikutnya dari Peter Wang. Wandami, Bante. Saya pernah membaca bukunya Dr. Mim Thinmon, judulnya Buddha Abidhamma. Di situ, beliau mengeluarkan statement, kalau abinya yang dikuasai oleh para biku, samana, umat awam, di dalam sasana itu jauh lebih superior, dibandingkan telepati. telekinesis dan menembus tembok yang dikenal di dunia modern saat ini. Karena basic abinya dari jana dan sama-sama di, apakah itu benar, Bante? Ya, kalau kita dengar ya, kalau kita dengar, kalau kita baca, semua di tipitaka kan, itu dibandingin telepati, telekinesis, dan menembus tembok yang dikenal di dunia modern saat ini, kayaknya enggak ada apa-apanya ya. Misalnya telekinesis, menggerakkan lilin jatuh, atau misalnya, bengkokin sendok. Nah, tapi kalau kita lihat, Bante Mahamogalana dengan jempolnya dorong satu surga, jadi gempa di sana. Nah, apalagi Bante Mahamogalana bisa, misalnya, jalan yang jauh, dipepetin, di deketin. Bisa di tapak, satu tapak aja udah sampai. Nah, bagaimana ya, kayak Buddha juga, satu menapak, langsung surga tautingsa. Nah, ini tapak berikutnya udah sampai di surga mana. Nah, itu ya jauh lebih sakti enggak. Kalau kita lihat ya. Nah, terus telepati. Telepati juga kita tahu Buddha ya. Bahkan bisa mengajar di alam tautingsa. Di bawah, di alam manusia, Buddha pindah patah. Bukan telepati lagi ya, tapi udah bisa bagi itu ya. Bisa menciptakan tubuh halusnya. Mengajar dhamma ya. Melakukan hal yang berbeda. Menembus pembok, mah nggak usah bilang lagi ya. Jangankan tembok, gunung pun ditembus. Nggak ada hambatan lagi buat Buddha ya. Nah, jadi abhinya ya, yang kita baca, yang kita dengar, di tipi taka itu ya, jauh lebih kuat ya, dengan ilmu-ilmu yang zaman sekarang kita ketahui. Misalnya, memegang matahari, jadikan bulan sebagai keset. Nah, itu semua ada di tipi taka, kan dijelaskan seperti itu. Nah, ya. Jadi, jauh lebih sakti. Sadu, sadu, sadu. Bante, waktu sudah menunjukkan pukul 9 ya, Bante. 5 menit lagi ya, Pak Sati. Kita lanjut, Bante. Bolehlah ya. Ini pertanyaan yang terakhir. Baik, Bante. Pertanyaan Arya Liberti. Saat Dewa Setaketu Buddha Gautama akan lahir ke alam manusia. Penggantinya, yaitu Nata Dewa, calon Buddha Maitreya, menggantikan posisinya di surga Tushita, dan sampai saat ini, katanya beliau berada di Tushita. Tapi dalam Anagata Wamsa, Atatasa, disebutkan bahwa calon Buddha Maitreya lahir menjadi Pangeran Ajita, anak Raja Ajata I, dan menjadi anggota sangga di zaman Buddha Gautama. Buddha Gautama sendiri yang menyatakan Pangeran Ajita akan menjadi Buddha Maitreya. Disebutkan juga, jika seorang bodhisatta sudah cukup mengumpulkan parami, maka ia melakukan 7 mahadana, seperti yang dilakukan oleh Pangeran Westantara sebelum terlahir menjadi Setaketu di surga Tushita. Sedangkan dari zaman Buddha Gautama, sampai hari ini, kita belum mendengar ada 7 mahadana yang menyebabkan bumi berguncang. Apakah ini artinya calon Buddha Maitreya belum lahir di surga Tushita, dan masih mengumpulkan parami sebagai manusia atau dewa? Ya, jadi cerita-cerita seperti ini, di versi tipitaka yang terakhir, yang disepakati di persamaan agung yang ke-6, yang terakhir kan yang ke-6, nah itu nggak ada versinya. Jadi versi yang diterbitkan oleh Departemen Agama yang di Myanmar, karena persamaan agung yang terakhir itu kan dilakukan di Myanmar, nah versi itu kita sebut sebagai Cata Sanggayana, versi Cata Sanggayana, versi persamaan agung yang ke-6. Nah di versi itu, nggak ada cerita ini. Nah cerita ini ada di, misalnya, Anagata Wangsa. Oh, ngomong-ngomong soal Anagata Wangsa ya, Bantia mau ralat, dulu Bantia bilang, kemampuan ya, yaitu adalah cabang dari Dibacaku untuk melihat masa depan. Bantia sebut sebagai Anagata Wangsa ya, tapi sebetulnya namanya Anagatangsa. Nah Anagata Wangsa itu adalah nama kitab. Sorry ya. Nah jadi kita bahas sekarang Anagata Wangsa. Ini kitab di, ada kitab ya, yang di, apa, di, teliti ya, diteliti, di research ya, dilakukan penelitian, mereka menebak bahwa Anagata Wangsa ini ditulis di jaman sekitar abad ke-11. Nah kalau abad ke-11 gitu, kita bisa masuk kategorinya tika mungkin ya, tapi di tika pun juga versi catas yang nggak enak, nggak ada Anagata Wangsa ini. Nah tapi dia seperti kitab-kitab yang di luar ya, yang nggak dimasukkan ke dalam sana, seperti Mahawangsa, Dipawangsa ya, terus Anagata Wangsa, nah itu ada. Nah memang ditulis dalam bahasa Pali ya, juga sudah banyak yang berusaha menerjemahkan, dari bahasa Myanmar, dari bahasa Inggris pun sudah ada ya, Anda bisa cari di internet, Anda bisa cari ya, kalau nggak salah judulnya apa tuh, The Coming Buddha ya, Buddha masa depan, yang akan datang gitu. Nah nanti Anda banyak bisa lihat referensi di bahasa Inggris ya. Nah Anagata Wangsa ini, jadi penulisnya juga lahir di abad ke-11 ya. Nah di sana sendiri, dijelaskan bahwa Pangeran Ajita ini, dia bukan pangeran, dia itu anak orang kaya. Jadi sumbernya macam-macam. Ada referensi yang bilang, bahwa dia adalah anak dari Raja Ajata I, tapi ada yang bilang, anak Raja Ajata I itu namanya Udayin, jadi bukan Ajita. Nah ada kemungkinan sih, yang namanya Raja, anaknya kan banyak ya, bisa jadi. Nah ada yang bilang ya, dia memang anaknya Raja Ajata I. Nah tapi ada yang bilang bahwa, bukan, dia bukan seorang pangeran, tapi memang anak orang kaya. Nah kemudian, dia lahir di jaman Buddha Gautama, ya memang betul ya. Jadi di buku itu ya, di referensi ini, yang mana nggak ada di Cata Sangkayena. Nah dijelaskan waktu itu, dia ada Sang Wega. Sang Wega akhirnya dia mau jadi Biku. Nah terus, waktu jadi Biku juga, dia ini satu hari, kalau kita sering dengar, Suta namanya Dakinawibhanga Suta, sangat terkenal, Perihal Maha Pajapati Gautamir, seorang ratu di negara Kapilawadu, waktu itu juga seorang mama, mama susunya ya, berarti ibu susu dari Buddha Gautama ya, Bodhisatta waktu itu. Nah jadi waktu itu, Maha Pajapati Gautami masih seorang ratu, dia berdana jubah, dua jubah, kepada Buddha. Maunya sih dana kepada Buddha, tapi Buddha waktu itu bilang, jangan dana ke saya, dana ke Sangga. Kalau kamu dana ke Sangga sama aja. Seperti kamu juga, melakukan penghormatan kepada Buddha. Jadi waktu itu Buddha menjelaskan, ya sebaiknya didanakan ke Sangga, ke Maha Pajapati Gautami. Nah meskipun di Pali ya, nggak dibilang ya, bahwa akhirnya Gautami ini mendanakannya ke siapa gitu ya. Nah di atas kata juga dijelaskan bahwa Gautami akhirnya mendanakan ke Sangga. Nah terus ya, tapi perihal ke Sangga ini ya, nggak dijelaskan lebih detil bagaimana pembagiannya. Nah tapi ya di kitab-kitab lain, selain yang disepakati di Cata Sangga Yena, itu ada yang menulis bahwa akhirnya nanti Buddha itu ngambil satu. Buddha ngambil satu, kemudian yang satunya, waktu ditawarin ke 80 mahasawaka ya, murid utama, dan juga murid besar Sang Buddha, itu nggak ada yang berani ngambil. Nah tapi si ini ya, Biku Ajita ini, dia memberanikan diri mengambil katanya. Karena dia ingin menunjukkan bahwa kayaknya Buddha itu maksudnya supaya saya ngambil. Jadi dia berpikiran bahwa dia punya kualitas untuk ngambil. Yang lainnya tuh, ngeliat loh, ini siswa utama aja yang nggak berani ambil, dia berani ambil. Siapa dia? Nah akhirnya Banti Sariputa tanya ke Buddha, siapa? Nah Buddha Gautami jelaskan ya, dia ini calon ya, Arimeteya Buddha. Nah di kitab itu bilang ya, nah di kitab Cata Sanggayana, yang diakui itu nggak ada tulis ya, Arimeteya Buddha itu, di zaman Buddha Gautama itu, sebagai Biku, nggak ada tulis. Tapi memang dijelaskan di misalnya, Cakawati Sutta ya, Cakawati Sianada Sutta di Ganigaya, udah memang ada jelaskan bahwa satu hari nanti ya, di kapa ini juga, ibadah kapa, kapa yang indah, akan muncul lagi, Buddha yang terakhir yaitu, Buddha Meteya, Arimeteya. Nah tapi di Anagata Wangsa jelaskan ya, bahwa, oh di sana, Buddha bilang bahwa ini adalah calon Arimeteya Buddha. Nah, tapi juga beberapa referensi bilang, setelah itu, setelah kehidupan Biku itu, dia, ada yang bilang jadi dewa, terus ada yang bilang bahwa dia akan terlahir lagi ke alam manusia. Nah, untuk melakukan kehidupan Mahadana ya, Mahadana seperti di Raja Wesantara. Seperti calon Buddha pertama ya, jadi dia juga akan lahir lagi jadi manusia. Nah, tapi ada yang bilang, enggak, dia sudah di alam Tusita ya, sekarang menunggu jadi Arimeteya Buddha. Eh, macam-macam ya, referensinya, enggak sepakat. Enggak sepakat. Nah, mungkin karena itu juga ya, tidak dimasukkan ke dalam Cata Sanggayana. Nah, jadi memang tidak ada kesimpulan akhirnya, sekarang ada di mana. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante Anomodami, terima kasih Kalenamita yang sudah berpartisipasi di sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaan yang sudah masuk akan dibahas di kelas berikutnya. Kalenamita, mari kita semua bersikap anjali, dengan segala kerendahan hati, mari kita mohon maaf kepada Bante Nyeno Kamsa atas kesalahan yang kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, sebelum dan selama kelas Abidama berlangsung. Suki Hotu Nibbanasa Pacaya Hotu Maya Katang Punyang Samina Anumoditabang Sadhu Sadhu Anumodami Samina Katang Punyang Mayhamdha Tabang Sadhu Anumoditabang Sadhu 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 Anumodami Okasa Dwaratayena Katang Sabang Acayam Kamatapme Bante Kamami Kamitabang Sadhu Okasa Kamami Bante Suki Hotu Nibbanasa Pacaya Hotu Selanjutnya, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang kita lakukan dengan pelimbahan jasa yang akan dibimbing oleh Bante Nyeno Kamsa Mari kita semua bersikap anjali Sekarang waktunya kita melakukan pelimpan jasa atas jasa kebajikan semua yang telah kita lakukan selama ini dari menjalankan moralitas memberikan pelayanan berdana mendengarkan dhamma diskusi dhamma meditasi semua kebajikan ini marilah kita limpahkan kepada sanak keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal semoga mereka bahagia dan juga kita ingin limpahkan jasa kebajikan ini kepada para dewa yang melindungi buddha sasana selama ini yang melindungi kita semua kepada makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat semoga semua bisa ikut berbahagia dan tidak lupa semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran batin mencapai kebahagiaan sejati Nibbana marilah bersama-sama kita melakukan pelimpan jasa etawatta caamhehi sambhatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabe bhuta anumodantu sabe satta anumodantu sabhasampati sidhiyat idang me nyatinam hotu sukhitahontu nyatayo idang me nyatinam hotu sukhitahontu nyatayo idang me nyatinam hotu sukhitahontu nyatayo Idang me punyang asa wakaya vaham hotu, idang me punyang nibana sapacayo hotu, mamma punyabhagang sabasatanang bhajeni, desa be me samang punyabhagang melabhantu, sadhu, sadhu, sadhu. Kalianamita, mari kita bersama beraspirasi. Dengan kebajikan ini, semoga ajaran Buddha bertahan lama dengan mengucapkan Buddha sasanang cirang titatu sebanyak tiga kali. Buddha sasanang cirang titatu, Buddha sasanang cirang titatu, sadhu, sadhu. Sub indo by broth3rmax